And I will be Israel Terima kasih Bapak Pendeta Joshua Theofilus Kumanaum Menggembalakan atau melayani jemaah di GBI Nasaret Keranggan Beliau sudah melayani di tempat ini sejak tahun 2016 Kita akan mulai saja untuk acara kita Cahaya Kasih Dengan tema Change or Die Perubahan atau mati Tentu saja ini merupakan tema yang cukup menarik bagi kita semua Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan acara kita Bapak Pendeta Mari kita berdoa terlebih dahulu Supaya apa yang kita perbincangkan saat ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Amin Moga Pak membuka di dalam doa Mari pemirsa Temanggung TV yang berbahagia kita akan mulai acara kita dengan kita berdoa kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang kami kenal dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus Sungguh kami bersyukur di sore hari yang indah ini Tuhan Kembali kami boleh berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan Dalam acara yang luar biasa yang kami tahu bahwa engkau hadir bersama dengan kami Dan kami rindu pada saat sore hari ini membahas satu tema yang kami berdoa supaya itu bisa jadi berkat bagi kami semua Terima kasih Tuhan kiranya engkau pimpin acara kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya dalam berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Ya terima kasih Pak Pendeta Berbicara mengenai perubahan ini ya Pak Tidak semua orang itu mau, mau berubah karena ketika perubahan itu terjadi tentu saja menyakitkan Apalagi sudah ada di zona nyaman, mes enak kepenah, uripe begitu Kok yuk harus ada perubahan begitu ya Nah ini bagaimana Pak? Mengapa tema ini kemudian menjadi apa yang perlu kita bicarakan begitu? Berbicara mengenai apa? Nah sebelum kita bicara soal perubahan pemirsa Tembangun TV yang saya kasihi Kita sebagai orang Kristen, orang percaya kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita itu bukan sebuah kebetulan Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Kita mengenal kenapa alasan Tuhan Yesus datang ke dunia tentu tidak hanya sekedar menyelamatkan kita Tetapi Tuhan datang ke dunia juga ingin memberikan contoh teladan hidup Yang kita sebagai umat percaya harus meneladaninya Nah Tuhan sebetulnya punya sasaran dalam kehidupan kita Sasarannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus Kita tahu bahwa akibat dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak Oleh karena itu kehadiran Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita Bagaimana manusia unggul yang seharusnya itu ada Nah oleh karena itu sebagai orang Kristen bukan kebetulan kita ada di dunia Tetapi Tuhan punya rencana yaitu supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Yesus Nah oleh karena itu proses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan ini Ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita dan itu menuntut sebuah perubahan Dari tabiat manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keterbatasan ini Kita mau berubah hari demi hari semakin baik, semakin sempurna seperti Tuhan Yesus Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen biasa-biasa saja Kita tidak tahu tujuan kita padahal Tuhan ingin supaya kita serupa dengan Tuhan Nah oleh karena itu perubahan menjadi sebuah harga mati Kalau kita tidak berubah kita mati Kira-kira seperti itu Jadi butuh proses ya supaya menjadi segambar dan serupa dengan Allah Karena kita dilahirkan itu sudah dosa Ada benih dosa Kemudian gambar dan rupa Allah itu rusak Gambar dan rupa Allah rusak karena benih dosa yang ada di dalam diri manusia Nah untuk menjadi kembali segambar dan serupa Allah begitu Butuh proses perubahan ini Tetapi itu tadi saya katakan bahwa sulit sekali loh Pak Pasti ada aja penghalang-penghalangnya begitu ya Pak Penghalang-penghalangnya itu kira-kira apa di dalam perubahan Nah paling tidak ada tiga alasan pemirsa yang dikasihi Tuhan Kenapa orang itu kok tidak mau berubah Alasan yang pertama adalah karena orang itu telah berada dalam comfort zone Atau zona nyaman Atau bahasa sederhananya kemapanan Tentu siapa sih yang tidak ingin mapan secara ekonomi Tidak ingin mapan hidupnya Saya rasa tidak ada yang tidak ingin saudara Tetapi kita harus waspada Dalam kemapanan kita kadangkala kita jadi lupa sama Tuhan Coba kita mau selidiki Kapan sih kita itu doa sungguh-sungguh sama Tuhan Bahkan kadang dibarengi dengan puasa Kalau sedang banyak masalah Tentu ketika sedang dalam banyak masalah Dalam pergumulan disitulah kita baru ingat sama Tuhan Tetapi kalau orang sudah mapan Kadangkala Tuhan menjadi sampingan Hari minggu Daripada tidak ada acara, tak ke gereja Bahkan kadangkala merasa tidak butuh sama Tuhan Jujur disitulah kita melihat bahwa Kemapanan kalau kita tidak waspadai Itu bisa menjadi penyebab utama orang tidak mau berubah Toh aku sudah kecukupan semua kok Buat apa semua, buat apa Tuhan Kan sudah cukup Semua sudah terpenuhi Anak-anak juga sudah sukses Jadi seakan-akan dalam tanda kutip Tidak terlalu butuh sama Tuhan Itu hal yang pertama Junan Yaman itu justru kadang menggelincirkan Betul Menggelincirkan Nanti akan kita sambung lagi Pak Untuk yang penghalang yang berikutnya Begitu ya Para pemirsa Temanggung TV Tetap stay di Cahaya Kasih Akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Masih bersama dengan saya Esther Saraswati Dalam acara Cahaya Kasih Dan masih juga bersama dengan Bapak Pendeta Karena kita akan melanjutkan Dengan tema yang tadi Masih mengenai perubahan atau mati Nah kita akan membahas dulu Pak Tadi baru yang pertama Ternyata tidak hanya itu saja Tidak hanya mengenai comfort zone Begitu ya Junan Yaman Tapi ada penghalang juga Apa saja Pak? Baik Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Penghalang yang kedua Kenapa orang itu tidak mau berubah Atau tidak mau bertobat hidupnya Adalah karena Takut dengan resiko Ya Takut dengan resiko Ketika ada seorang berkata Loh kamu kok dulu tidak pernah ke gereja Sekarang kok rajin ke gereja Ada apa ini? Nah dia takut dikatain orang sok suci lah Dan lain sebagainya Ya takut akan resiko Padahal semua perubahan Itu pasti mengandung resiko Ada anak Tuhan yang berkata kepada saya Pak Sejak saya mau berubah jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh Kok malah ekonomi saya agak susah ya Kok saya malah dijauhi sama teman-teman ya Saya katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Itu bagian dari resiko Lebih baik kita menderita sekarang untuk kemuliaan Yang akan datang daripada sekarang rasanya tidak ada masalah Tetapi di ujungnya kita binasa Kan tidak ingin seperti itu ya Jadi hal yang kedua kenapa orang tidak mau berubah Adalah karena takut akan resikonya Dan yang ketiga kenapa orang tidak mau berubah Karena ada harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan Perubahan itu tidak pernah gratis Perubahan itu seperti tadi Bu Esther katakan Menyakitkan Dan tidak semua orang mau dengan hal ini Tetapi bukankah Tuhan Yesus berkata Barang siapa yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari dan memikul Dan mengikut Yesus Itu yang Yesus katakan Jadi setiap orang yang mau berubah hidupnya Dia harus siap bayar harganya Ya mungkin harus tadinya tidak pernah berdoa Jadi rajin berdoa Jarang ibadah Kristen kapal selam munculnya waktu Natal dan Pasca saja Sekarang karena ingin hidupnya berubah Ingin berkenan kepada Tuhan Harus rajin Ya itu sebagai harga yang harus dibayar Jadi ada tiga penghalang begitu ya Zona nyaman secara umum Tapi masih bisa ditambah sendiri para pemirsa Saya rasa masih banyak Zona nyaman, takut resiko Kemudian tidak mau bayar harga Nanti bisa ditambah sendiri Bapak Ibu bisa berefleksi Di rumah apa ya yang menjadi penghalang aku berubah Begitu Nah Kalau berbicara mengenai teks Alkitabnya Pak Iya Terima kasih Ibu Esther pertanyaan yang baik Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan Yang pertama dalam Yesaya pasal 43 Ayat 18 dan 19 Alkitab berkata seperti ini Firmanya Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala Lihat Aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya Aku hendak membuat jalan di padang kurun Dan sungai-sungai di padang belantara Dari ayat ini sebetulnya sangat indah sekali Bagaimana Tuhan ingin memuliakan dalam tanda kutip Murid-muridnya Anak-anaknya termasuk saudara dan saya Dan Tuhan sangat ingin kita sebagai umatnya itu berubah Untuk satu kehidupan yang lebih baik Hidupan yang mempermuliakan nama Tuhan Saya ingat ada satu ayat firman Tuhan lagi Ibu Esther Yang luar biasa di dalam Masmur 103 Ayatnya yang kelima Alkitab berkata seperti ini Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Ini menarik sekali dari burung Raja Wali Kita seringkali diumpamakan seperti burung Raja Wali Kenapa? Disini dikatakan masa mudamu menjadi baru Saya selidiki saudara Burung Raja Wali itu punya satu keistimewaan Di antara banyak keistimewaan Salah satunya adalah rata-rata umur Raja Wali itu 40 tahun Tetapi sesungguhnya kalau Raja Wali itu memilih untuk mau hidup lagi Itu bisa ternyata Bisa mencapai umur 70 bahkan lebih Tetapi di usia 40 Raja Wali itu harus mengambil keputusan-keputusan yang radikal Yang radikal supaya dia bisa melanjutkan hidup di paruh kedua hidupnya Apa keputusan radikal itu pertama-tama? Raja Wali itu harus mulai mencopoti bulu-bulunya Bulu-bulunya itu harus dicopoti satu-satu Dan itu menyakitkan sampai gundul saudara Dan setelah itu apa yang dilakukan? Raja Wali ini harus mematahkan kuku-kukunya yang panjang Kukunya harus dipatahkan dengan paruhnya itu Dan setelah kukunya tanggal atau rusak Dia akan mematahkan yang terakhir yaitu paruhnya sendiri Dihancurkan sedemikian rumah Dibentur-benturkan ke batu sampai paruhnya ini hancur Dan itu menyakitkan sekali bagi Raja Wali Tetapi setelah proses kurang lebih 5 bulan atau 150 hari Itu akan mulai muncul bulu-bulu yang baru Paruhnya yang pecah muncul menjadi baru Kuku-kukunya muncul lagi menjadi kuku baru yang tajam-tajam Sehingga dia bisa mencari mangsanya Dan melanjutkan siklus hidupnya ke paruh yang kedua Sehingga Raja Wali ini bisa dikatakan Umurnya lebih panjang sampai 70 bahkan 80 tahun Di sini kita lihat ayat ini tepat sekali Masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali Oh ternyata burung Raja Wali itu demikian ya Pak ya Luar biasa sekali ya Proses yang harus dijalani oleh seekor burung Raja Wali Kalau mau melanjutkan hidup Berarti harus merasakan kesakitan yang luar biasa Sampai kuku-kukunya, bulu-bulunya copot Gambaran kita sebagai umat Kristiani Apakah kita berani begitu pertanyaannya Apakah kita berani sakit begitu Untuk menjadi manusia baru Saya menyebut manusia baru Kalau di dalam asmur tadi Masa mudamu menjadi baru Kalau burung Raja Wali menjadi baru kembali itu Kemudian umurnya lebih panjang Begitu ya Pak ya Ya nanti akan kita lanjutkan Pak di kesimpulan begitu Untuk pesan-pesannya pada para pemirsa Temanggung TV Tetap di Cahaya Kasih Jangan kemana-mana para pemirsa Temanggung TV Masih bersama dengan saya di acara Cahaya Kasih Dan kita akan melanjutkan untuk pembahasan kita Mengenai change our day Atau perubahan atau mati Nah kalau tadi kita sudah membahas ya Pak Mengenai penghalangnya Bahkan sudah diberikan ilustrasi Mengenai burung Raja Wali Yang kalau mau berubah Itu harus merasakan menyakitkan Begitu yang sangat sakit Nah kemudian ini kuncinya apa Pak Supaya kita itu mau gitu ya Mau berubah bisa berubah Kuncinya apa Baik pemirsa Temanggung TV yang dikasih oleh Tuhan Saat ini kita masuk ke bagian yang terpenting Bagaimana ya hidup kita supaya bisa berubah Untuk mempermudah kita mengingat kunci perubahan ini Mohon maaf izinkan saya menggunakan kalimat Atau kata-kata dalam bahasa Inggris Yang diawali dengan huruf C Supaya kita mudah mengingatnya ya Yang pertama supaya kita berubah Itu ada choice Atau pilihan Untuk saudara mau berubah atau tidak Itu pilihan kita Pilihan kita Orang boleh mengusulkan apa Bahkan hamba Tuhan boleh menyampaikan khutbah Seperti apapun Pilihannya ada di dalam hidup kita Apakah kita mau berubah atau tidak Karena perubahan itu adalah pilihan Saudara memilih berubah Atau saudara memilih mati Semua ada di tangan kita Itu C yang pertama C yang kedua mungkin kita sudah memilih Oke Tuhan aku mau berubah Tetapi kadangkala kita enggak konsisten Hari ini berubah besok enggak Sehingga tidak berubah malah berubah-ubah Itu yang susah ya Jadi C yang kedua adalah konsisten Kita perlu konsisten Kita perlu konsisten dalam perubahan itu Sehingga diharapkan semakin hari semakin baik Oke lah kita bisa mundur satu kali Tetapi kita harus melangkah dua kali Mundur satu kali Melangkah dua kali Ada satu progres yang luar biasa Kalau seandainya di tengah jalan kok Aduh jatuh Segera bangkit Segera bangkit Mulai lagi Mulai lagi Sehingga kita konsisten Untuk berubah Itu C yang kedua C yang ketiga Kita sudah punya pilihan choice Untuk memilih Aku mau berubah Kita sudah belajar konsisten Tetapi yang menyamanya manusia Kadangkala lemah Ya kan Makanya ada ayat yang berkata Roh penurut Dagingnya lemah Nah itu ya Maka C yang kedua Kita perlu yaitu Komitmen Komitmen Janji diri Tuhan Aku mau berubah Apapun resikonya Aku mau berubah Komitmen Bicaralah kepada diri sendiri Minta kekuatan dari roh kudus Supaya kita bisa terus menjaga perubahan itu Sudara Jadi perlu komitmen yang sungguh-sungguh Komitmen ini adalah bahan bakar bagi kita Untuk kita bisa berubah Setelah kita sekian lama berusaha Ingin jatuh Kita ingat komitmen kita Janji kita sama Tuhan Tuhan aku harus menang Aku harus menang Ya Dan C yang keempat Yang terakhir Yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya adalah Community Kita perlu komunitas yang sehat Kita perlu komunitas yang baik Untuk mendorong kita Karena kadangkala kita butuh support Dari orang-orang lain Kita butuh support dari hamba Tuhan Kita butuh support dari saudara-saudara seiman Oleh karena itu Bapak Ibu Pemirsa Temangung TV yang dikasih Tuhan Bergabunglah dengan komunitas saudara Di gereja saudara masing-masing Tidak ada komunitas yang lebih baik Untuk membangun rohani kita Selain komunitas saudara-saudara seiman Di dalam gereja Jadi choice Konsisten Komitmen Dan komunitas Dan komunitas Itu akan membantu kita Bisa berubah Wah Luar biasa ini ya Ternyata ada 4 C 4 C Supaya kita dapat berubah ya Choice Konsisten Komitmen Kemudian komunitas Karena memang manusia itu Diberi kehendak bebas oleh Tuhan ya Pak ya Untuk memilih mana yang harus kita pilih Dan juga harus komitmen Kalau perlu komitmen di hadapan Tuhan Tuhan saya komitmen pokoknya mau berubah Ya kemudian bagaimana kita juga harus Terus berada dalam komunitas yang baik Komunitas yang sehat Yang mendukung Menguatkan kita Bukan komunitas yang justru toksik Bahasa kerennya sekarang Ada komunitas yang toksik Ketika ada yang mau berubah Ya itu tadi Disarwe loh Pak Disarwe Yang anggap suci Yang anggap suci Nah Kemudian Pak Sebelum kita tutup acara ini Bapak bisa memberikan Statement yang terakhir Closing statement begitu Kesimpulannya Dari pembicaraan Pada saat ini Mengenai tema yang kita bahas Terima kasih Mbak Esther Pemirsa Temanggung TV Yang dikasihi oleh Tuhan Ada ayat firman Tuhan Di dalam Roma Pasal 12 Ayat yang kedua Saya akan bacakan Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah Oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Jadi Bapak Ibu Sudara kuinkasih oleh Tuhan Tuhan ingin kita itu berubah Metanoia Semakin hari semakin baik Semakin hari semakin serupa Dengan Tuhan Yesus Akhirnya Bapak Ibu Kita harus ingat Bahwa kedatangan Tuhan Sudah tidak lama lagi Kedatangan Tuhan Bisa bicara dua hal Yang pertama Kedatangan Yesus secara real Di muka bumi ini Yang kita imani Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua Yaitu bicara soal kita Yang akan ketemu Tuhan Kita tidak tahu Kapan akhir hidup kita Orang yang meninggal itu tidak harus tua Orang yang meninggal tidak harus sakit Jadi kita itu punya durasi waktu Yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Tuhan Kondisi kita masih jauh dari berkenan di hadapan Tuhan Selagi ada waktu Selagi ada kesempatan Mari kita tuntaskan pengiringan kita kepada Tuhan Ingat Yesus ingin kita itu berubah Semakin sempurna Seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Sudara Jadi para pemirsa Tumanggung TV Pilihan ada di tangan kita Apakah kita mau berubah Atau tidak serupa Dan segambar dengan Allah Baik terima kasih banyak Pak Pendeta Yesua Kumano Yang sudah hadir di tempat kami Saat ini kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan Bapak Terima kasih banyak Demikian para pemirsa Tumanggung TV Acara Cahaya Kasih sore hari ini Tuhan memberkati Tuhan memberkati Selamat menikmati